Kilat pedang membelah cinta jilid 1. Kisah ini dimulai pada akhir Perang Paragrek, 1401-1406, Perang Saudara yang amat kejam karena perebutan kekuasaan antara para putra keturunan Seng Prabu Hayam Buruk. Perang Saudara inilah yang mengawali suramnya sinar kejayaan Kerajaan Majapahit. Setelah perang itu selesai, Kerajaan Majapahit menjadi semakin lemah, Perang Saudara timbul di mana-mana. Para raja kecil yang tadinya takluk dan mengakui kedaulatan Majapahit, bangkit memerontak. Akhirnya, sekitar tahun 1478 kekuasaan Majapahit runtuh sama sekali. Agaknya kematian Seng Maha Patih Gajah Mada dan Seng Maha Prabu Hayam Buruk membawa pergi kejayaan Majapahit. Perang Paragrek terjadi karena pemberontakan Wirabumi, seorang putra Hayam Buruk beribu selir yang diangkat menjadi raja di daerah Lumajang. Adapun yang menggantikan kedudukan Prabu Hayam Buruk adalah puterinya yang beribu permaisuri, yaitu puteriku Sumawardani bersama suaminya yang bernama Wikrama Wardana. Belasan tahun kemudian, karena patah hati kematian putranya yang menjadi putra mahkota, Wikrama Wardana mengundurkan diri meninggalkan Singgasana untuk menjadi pendeta. Singgasana diserahkan kepada puterinya yang bernama Putri Suhita yang beribu selir. Pengangkatan Putri Suhita menjadi pengganti Wikrama Wardana inilah yang membuat Wirabumi menjadi berang. Dia menerasa penasaran dan iri hati. Kakaiparnya dianggapnya tidak adil sama sekali. Siapakah gerangan Putri Suhita ini? Hanya Putri Kakaiparnya dengan selir, sedikit pun tidak berdarah mendiam Prabu Hayam Buruk. Sepatutnya, kalau Kakaiparnya itu mengundurkan diri, dialah yang diangkat menjadi penggantinya, bukan Suhita, anak selir dan perempuan pula. Melihat pemberontakan ini, terpaksa Wirakrama Wardana yang sudah mengundurkan diri menjadi pendeta itu tampil lagi ke depan, membela puterinya dan dia memimpin pasukan Majapahit untuk melawan pasukan Lumajang di bawah pimpinan Wirabumi yang memberontak itu. Sungguh kebetulan sekali pada waktu Perang Paragrek terjadi, dalam tahun 1405 seorang utusan dari Kaisar Yung Lodi China datang berkunjung ke Pula Jawa. Utusan itu bernama Laksamana The Ho yang memimpin ratusan orang anak buahnya, diantaranya terdapat ahli-ahli yang dibutuhkan dalam peristiwa itu. Bahkan diantara mereka terdapat seorang Kiai beragama Islam yang bernama Mahwan. Tugas Laksamana The Ho melawat ke selatan adalah memperbaiki kembali hubungan dengan negara-negara di selatan yang tadinya rusak selama China dijajah oleh pemberontak Mongol, dan untuk memperluas hubungan perdagangan. Karena pada waktu itu agama Islam mulai tersebar di negara-negara bagian selatan itu, maka Kaisar Yung Lodi dari kerajaan Beng itu menyertakan Kiai Mahwan dalam perlawatan itu. Dalam tahun 1406, kebetulan sekali rombongan Laksamana The Ho ini tiba di Lumajang, di kerajaan Wirabumi. Maka terjadilah malapetaka yang tak dapat dihindarkan lagi. Karena dalam tahun itu pihak pasukan Lumajang terdersak, dan pasukan Majapahit menyerbu ke dalam kerajaan Lumajang. Maka terjadilah bentrokan pula antara pasukan penyerbu dengan rombongan anak buah Laksamana The Ho yang disangka pasukan sukarela asing yang membantui Rabumi. Dalam bentrokan itu, di pihak rombongan The Ho tewas 170 orang. Selebihnya bersama Laksamana The Ho, Kiai Mahwan dan yang lain-lain dapat menyelamatkan diri. Tentu saja Laksamana The Ho mengajukan protes kepada kerajaan Majapahit yang selama ini mempunyai hubungan baik dengan China. Seng Prabu Ikramawardana menyadari kesalahan pasukannya dan segera minta maaf. Akan tetapi setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Kaisar Yonglo, kerajaan Beng menuntut kepada kerjaan Majapahit untuk memberi ganti rugi sebanyak 60 ribu tahil emas. Berapa tahun kemudian, permintaan ganti rugi ini dibayar sebanyak 10 ribu tahil dan diterima dengan baik oleh kerajaan Beng di China, dan selebihnya dibebaskan. Dengan adanya pembayaran ganti rugi ini, maka hubungan antara kedua negara menjadi baik kembali. Seperti telah tercatat dalam sejarah, perang berakhir dalam tahun 1406 itu, Wirabumi melarikan diri menggunakan perahu, akan tetapi dapat dikejar dan dibunuh oleh seorang senopati yang berpangkat ratu Angabaya bernama Raden Gajah. Kepala Wirabumi dipenggal dan dibawa ke kota Raja Majapahit. Memang sejak itu, perang saudara terhenti dan ketentraman kerajaan dapat dipulihkan. Namun, persatuan yang menjadi sendi kekuatan Majapahit telah goyah, membuat kerajaan yang pernah besar dan jaya itu menjadi lemah dan menyuram sinarnya. Darmini merasa gembira bukan main. Ia menggosok kulit tubuhnya yang hitam manis dan halus lembut itu dengan batu hitam yang licin, sambal bersenandung kecil. Rambutnya telah dicucinya dengan abu kulit pohon pisang sehingga rambut yang panjang sampai ke pinggang itu mengkilap. Sore itu ia membersihkan diri dengan teliti, kemudian setelah rambutnya mengering, ia memakai minyak kembang yang harum pada rambutnya, di sisi rapih dan digelung secara sederhana namun manis bukan main. Dikenakan pakaian yang baru, kemben baru kuning dan merah, kain berwarna ungu. Wajahnya amat manis, hitam dan manis. Terutama sekali sepasang metu yang agak lebar, dengan manik metu yang hitam dan bagian putihnya amat bersih, dengan sinar yang lembut jernih, alis melengkung seperti bulan tanggal 1, bulu metu yang panjang lentik, dan mulutnya yang indah. Sepasang bibir yang kemerahan itu selalu basah segar, dengan bentuk seperti gendawa terpentang, kalau tersenyum muncul nelesung pipik di sebelah kiri ujung bibirnya, kalau bicara sepasang bibir itu seolah hidup dan dapat menari, kalau tertawa kecil sepasang bibir terbuka memperlihatkan deretan gigi yang putih seperti mutiara teratur rapi, bekas pangur membuat ujung deretan gigi itu rata menambah kemanisannya, dan kadang-kadang ujung lidah yang kecil kemerahan dan segar menjilat dan mengulum bibir. Pendeknya, seorang gadis yang amat manis dan sukarlah bagi pria yang manapun untuk tidak menengok kembali setiap kali berpapasan dengannya. Gadis hitam manis ini bernama Darmini dan ia adalah putri Kidemang Bragolo, seorang pambung di kerajaan di Lumajang. Biarpun Lumajang telah ditundukan oleh Majapahit, namun setelah wira bumi dapat ditewaskan, tidak semua pamung di Lumajang menerima hukuman. Hanya mereka yang tadinya benar-benar menentang Majapahit sajalah yang menerima hukuman. Kidemang Bragolo bukan termasuk seorang di antara mereka, oleh karena itu, dia pun dimaafkan dan bahkan diperkenankan melanjutkan pekerjaannya sebagai demang. Akan tetapi tentu saja, sebagai pambung negara taklukan, dia harus tunduk terhadap penguasa baru yang kini menduduki Lumajang sebagai taklukan atau bagian dari Majapahit. Sambil berdandan, Darmini mengenang kembali segala peristiwa yang terjadi ketika Lumajang diserbu musuh dari Majapahit. Ketika itu, keadaan di Kota Raja kacau balau tidak karuhan. Dan seperti sudah lazim terjadi di manapun juga, di waktu negara dalam keadaan kacau oleh perang, petugas keamanan sibuk mencurahkan seluruh perhatian terhadap musuh yang memerangi negara. Keamanan menjadi tidak terjamin lagi dan kesempatan ini dipergunakan oleh para penjahat untuk bangkit dan mengail di air keruh, yaitu melakukan kejahatan selagi negara dalam keadaan kacau dan keamanan sedang tidak terjaga. Ketika pasukan Majapahit menyerbu Lumajang, Darmini berada di dalam rumah seorang diri. Para pelayan sudah melarikan diri, karena mereka merasa takut untuk berdiam di kerajaan Lumajang. Kiedemang Beragolo sendiri sejak beberapa hari yang lalu sudah tidak berada di rumah, tentu saja sesuai dengan kedudukannya, dia pun ikut membela Lumajang. Ibunya hanya bersembunyi di dalam kamarnya sambil berdoa kepada yang widi untuk keselamatan suaminya. Pada saat terjadi keributan dan pertempuran di mana-mana itulah, tiga orang laki-laki menyerbu pademangan itu dan melihat Darmini, mereka lalu menangkapnya. Darmini menjerit dan meronta, namun seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam, memondongnya dan membawanya lari bersama dua orang kawannya yang sudah pula membawa barang-barang berharga yang mereka rampok dari pademangan itu. Ketika Darmini menjerit-jerit dan dilarikan tiga orang itulah muncul dua orang pemuda yang cepat melakukan pengejaran. Tiga orang itu melarikan Darmini ke dalam sebuah gubuk kosong, di ujung alun-alun. Lepaskan aku, oh, lepaskan aku Darmini menjerit-jerit sambil meronta-ronta, namun agaknya usahanya ini malah mendatangkan kegembiraan kepada tiga orang penawannya yang tertawa-tawa dan mulai menggerayangi tubuhnya dan berusaha untuk menanggalkan pakaiannya. Dari penerangan lampu gantung di sudut, Darmini melihat betapa wajah mereka amat menyeramkan, wajah orang-orang yang biasa melakukan kejahatan dan kekejaman, terutama sekali wajah orang tinggi besar muka hitam yang bercambang bauk dan yang memanggulnya tadi. Tenanglah, manis. Percuma saja engkau menjerit. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri, hehehe. Kau menurut sajalah, manis. Tidak, tidak. Lepaskan aku, oh, lepaskan. Berak tiba-tiba pintu gubuk itu jebol dan dua orang laki-laki telah berdiri di ambang pintu. Tiga orang itu tentu saja terkejut sekali. Lepaskan nona itu kata seorang di antara dua pendatang dengan suara tenang. Ketika mendapat kenyataan bahwa yang muncul adalah dua orang laki-laki muda berbangsa Cina, yang dapat mereka kenal dari pakaian dan gelung rambut, si muka hitam meloncat bangun dan memandang dengan matlah, terbelalak marah. Dia tahu bahwa di kota reja memang kedatangan rombongan orang Cina yang menjadi tamu kerajaan. Keparat, berani engkau mencampuri urusanku? Mampuslah berkata demkian, si tinggi besar yang sudah mencabut sebuah penggada besar yang tadi terselip di punggungnya, menyerang dengan dasyat ke arah pemuda itu. Pemuda ini bertubuh sedang, namun memiliki gerakan yang gesit. Cepat dia mengelak, dan kembali mengelak sambil meloncat keluar gubuk ketika dua orang lawan lain juga menyerangnya dengan keris di tangan. Tiga orang itu mengejarnya keluar gubuk dan pemuda itu berkata dalam bahasa Cina kepada temannya. Sute, kau jaga nona itu, biarkan aku menghadapi tiga orang jahat ini. Baik, Suheng, kata pemuda Cina kedua, Sute berarti adik seperguruan dan Suheng berarti kakak seperguruan. Pemuda Cina kedua itu lalu mendekati Darmini dan dengan sikap ramah dia memberi isarat agar Darmini membereskan pakaiannya yang hampir telanjang. Biarpun hanya mengamati gadis itu sambil melirik, namun pemuda ini diam-diam merasa kagum, bahkan terpesona oleh kecantikan gadis hitam manis itu. Darmini dengan tubuh menggigil membereskan pakaiannya, kemudian bersama pemuda itu ia menonton perkelahian yang terjadi di luar gubuk dari pintu gubuk yang sudah roboh. Karena ditendang pemuda tadi. Dan kagumlah hati Darmini. Pemuda yang menolongnya itu hebat bukan main. Ia sendiri, walaupun seorang wanita, suka akan olahraga pencak, dan meskipun belum banyak ia menguasai ilmu bela diri itu, namun ia suka sekali nonton orang bermain pencak. Oleh karena itu, melihat care pemuda penolongnya itu menghadapi tiga orang lawannya membuat hatinya kagum bukan main. Pemuda itu bertubuh sedang saja, jauh kalah besar dibandingkan tiga orang lawannya. Dan tiga orang lawannya itu semua memegang senjata, si tinggi besar muka hitam bersenjata sebuah penggada kuningan yang berat dan besar, dan dua orang temannya memegang sebatang keris di tangan masing-masing. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak memegang senjata. Dengan tangan kosong saja dihadapinya tiga orang pengeroyoknya dan dia sama sekali tidak terdesak. Bahkan sebaliknya, tiga orang itu yang terdesak dan beberapa kali mereka menerima tamparan dan tendangan. Gerakan pemuda itu seperti seekor burung saja, berloncatan ke sana-sini menyambar-nyambar, dan kadang-kadang dengan beraninya dia menangkis penggada dengan lengan tangannya, mengelak dari tusukan keris dengan mudahnya untuk membalas dalam detik berikutnya dengan tamparan atau tendangan yang membuat tubuh tiga orang pengeroyok jatuh bangun. Akhirnya, tiga orang itu mengerti bahwa lawan mereka terlalu tangguh dan amat berbahaya kalau mereka melanjutkan pengeroyokan mereka, maka mereka pun segera melarikan diri dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Pemuda itu mengebutkan pakaiannya, lalu menghampiri sutenya dan Darmini yang keluar dari dalam gubuk. Melihat betapa penolongnya telah berhasil mengusir tiga orang perampok yang menculiknya. Darmini tanpa ragu lagi lal menjatuhkan diri berlutut, bersimpuh dan menyembah kepada penolongnya. Andika telah menyelamatkan saya dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut. Untuk budi itu, saya takkan melupakan selamanya dan semoga para dewata saja yang akan membalas budi Andika. Saya akan selalu membakar dupa dan menaburkan bunga untuk mendoakan Andika. Ayah, Nona, bangkitlah dan jangan berkata demikian, jawab pemuda itu dengan suara yang terdengar asing namun cukup jelas. Agaknya pemuda Cina ini sudah mempelajari bahasa daerah dengan cukup baik walaupun lidah Cina nyaku mengucapkan beberapa huruf seperti R dan D yang dalam. Berucap syukurlah engkau kepada Tuhan Allah karena hanya Tuhan yang menyelamatkan dirimu, walaupun melalui pertemuan antara kita. Aku hanya menunaikan kewajiban sebagai manusia yang harus menolong sesamanya saja, demikian dia berkata sambil memegang lengan tangan Darmini dan menariknya agar gadis itu mau bangkit berdiri. Sejenak mereka berdiri berhadapan dan saling pandang di bawah sinar bulan yang nampak cerah. Dua pasang metu bertemu, yang sepasang memandang penuh kagum dan terima kasih, yang sepasang lagi memandang penuh kagum dan kasihan. Akhirnya Darmini yang lebih dulu menundukan mukanya dan pemuda itu bertanya lembut. Siapakah namamu, Nona dan di mana engkau tinggal? Namaku Darmini dan saya adalah Putri Kidemang Bragolo, tinggal di sudut barat kota. Ah, kalau begitu mari kami antar pulang, Nona. Sute, kau bawalah barang-barang rampasan itu, sambungnya ke dalam bahasa Cina kepada Sutenya yang mengangkuk dan segera mengangkuti dua karung barang rampokan yang dibawa oleh para perampok tadi. Darmini diantar pulang dan di tengah perjalanan, gadis itu memberanikan dirinya bertanya. Andika siapakah? Aku melihat Andika bukan pemuda sini, seperti. Seperti para tamu rombongan orang Cina yang pernah saya lihat kemarin dulu, pemuda itu mengangguk. Engkau benar, Nona Darmini. Namaku Ong Chun dan ini adalah adik Misan, juga adik seperguruanku bernama Kuei Eilok. Kebetulan saja kami melihat engkau dilarikan penjahat maka kami dapat cepat melakukan pengejaran. Sungguh besar rasa terima kasihku, Tuan. Jangan sebut Tuan, Nona. Kita adalah saudara, seperti ujar-ujar kuno di negeri kami yang mengatakan bahwa di empat penjuru loutan, semua adalah saudara. Namaku Ong Chun dan sebut saja namaku, Darmini tersenyum, lupakan peristiwa yang tadi membuatnya ketakutan setengah mati itu. Pemuda Cina ini demikian sederhana, pikirnya. Baiklah, Ong Chun, akan tetapi kenapa engkau yang tidak mau disebut Tuan, juga menyebut Nona kepadaku? Bukankah kau tahu bahwa namaku Darmini? Darmini, nama yang indah, kata Ong Chun dan Darmini tersenyum semakin manis, hatinya gembira sekali mendengar pujian ini. Dan namaku Kwe Elok. Darmini, tiba-tiba pemuda yang kedua itu, yang memanggul dua karung barang rampokan, berkata di belakangnya. Darmini berhenti melangkah, menengok dan tersenyum. Terima kasih, seperti juga kakakmu, engkau baik sekali, Kwe Elok. Eh, siapa lagi namamu tadi agaknya sukar juga bagi Darmini mengingat nama yang asing baginya itu. Kwe Elok. Oya, Kwe Elok, dapat dibayangkan betapa kaget dan juga girang rasa hati Demang Bragolo dan istrinya ketika malam-malam menjelang pagi itu putri mereka, anak tunggal itu, kembali dalam keadaan selamat. Bahkan barang-barang berharga yang dirampok kembali pula dalam keadaan utuh, diantar oleh dua orang pemuda Cina yang menolong putri mereka. Demang Bragolo dan istrinya menyambut mereka dan Darmini segera menceritakan bagaimana tiga orang perampok masuk ke rumah itu dan selain merampoki barang juga menculiknya dan betapa Ong Cun telah menolongnya dan mengalahkan tiga orang perampok itu. Perampok-perampok itu menakutkan sekali, ayah. Terutama yang bermuka hitam dan tinggi besar. Hi hi hi, masih meremang bulu tengkuku kalau mengingat mereka, gadis itu bergidik lalu jatuh ke dalam rangkulan ibunya. Untung ada Ong Chun ini dan adiknya, eh que elok ini, menolongku, mengusir mereka dan mengantar aku pulang sambil membawa kembali barang-barang kita yang dirampok, dengan ramah demang beragolo lalu mempersilahkan kedua orang pemuda Cina itu duduk di serambi tengah. Dia sudah tahu akan kunjungan rombongan orang Cina itu, dan kini dia memandang kedua orang tamu itu dengan penuh perhatian. Juga Darmini sekarang dapat mengamati wajah mereka di bawah sinar lampu yang terang. Pemuda yang bernama Ong Chun itu usianya sekitar 25 tahun, bertubuh tegap dan kulit mukanya putih bersih tanpa kumis. Sepasang alisnya tebal menghitam dan sepasang matanya seperti maca harimau, mengeluarkan sinar gagah. Pembawaannya tenang dan kuat, sedangkan pakaiannya yang terbuat dari kain tebal agak kasar itu amat sederhana. Seorang pemuda yang berwajah gagah dan sederhana. Ada pun Kuei Elok seorang pemuda yang usianya baru 20 tahun lebih. Suhengnya. Tubuhnya juga sedang, gerak-geriknya halus dan lembut namun gesit, dan wajahnya yang tampan itu selalu tersenyum, dengan sinar matu yang lincah sekali. Pakainya juga lebih bagus dibanding Suhengnya, dari sutra berwarna biru. Setelah menerima pernyataan terima kasih dari Ki Demang Bragolo yang diucapkan dengan penuh rasa syukur, dan menolak pemberian hadiah dari keluarga itu, Ong Chun lalu berpamit. Harapankah jangan sungkan, orang muda. Sudah sepatutnya kalau kami menyatakan terima kasih kami. Demi memberi sekedar hadiah kepada kalian. Terima kasih, Ki Demang. Hal itu tidak perlu dan tidak layak karena kami menganggap pertolongan itu sudah sewajarnya. Hanya satu saja permintaan kami. Katakanlah, apa permintaanmu itu? Kami tentu akan suka sekali memenuhinya. Karena kami di sini tidak mempunyai teman, maka bolehkah kami menganggap keluarga Ki Demang sebagai sahabat, dan bolehkah kami sewaktu-waktu datang berkunjung? Hahaha Ki Demang Bragolo tertawa bergelak, juga istrinya dan puterinya tersenyum. Tentu saja boleh. Tapi, perang ini belum selesai dan kemanakah kalian hendak pergi? Kembali ke tempat penginapan rombongan kami. Ah, Saudara Ongcun dan Kue Elok. Apakah kalian belum tahu? Tempat kalian itu kena serbu dan terjadi pertempuran ketika rombongan kalian diserang oleh pasukan Majapahit yang menyerbu Kota Raja. Dua orang pemuda itu meloncat bangun dari tempat duduk mereka. Begitukah? Kami tidak tahu. Kalau begitu, kami minta diri dan keduanya tanpa menanti jawaban lagi terus berloncatan bagaikan dua ekor kijang muda saja, tubuh mereka berkelebat dan lenyap keluar gedung pada mangan. Betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa keterangan Demang Bragolo tadi memang benar adanya. Rombongan mereka diserang dan terjadi pertempuran antara rombongan mereka dengan pasukan Majapahit. Ketika mereka tiba di situ, pertempuran masih berlangsung dan banyak mereka roboh dan tewas di samping korban yang berjatuhan pula di pihak pasukan penyerang. Mereka lalu bersama sisa kawan mereka terpaksa melarikan diri keluar dari Kota Raja Lumajang karena jumlah lawan terlampau banyak dan sebetulnya mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam perang saudara itu. Kemudian setelah Seng Prabu Ikramawardana mendengar akan penyerangan terhadap rombongan orang Cina anak buah Laksamana Deho. Dan Raja itu minta maaf sehingga kemudian terjadi perjanjian untuk membayar ganti rugi, maka para anak buah Deho tentu saja dapat masuk kembali ke Lumajang dengan aman. Dan selama Laksamana Deho berada di daerah itu, Ong Cun sering datang berkunjung ke rumah gedung pademangan sehingga persahabatannya dengan Darmini menjadi semakin akrab. Kadang-kadang pula ia ditemani oleh sutenya, Kwe Eilok, akan tetapi seringkali dia datang seorang diri. Dan agak nyaki demang beragolo dan istrinya tidak berkeberatan melihat hubungan antara putri tunggal mereka dengan pemuda Cina yang selalu bersikap sopan itu. Mereka menyangka bahwa hubungan antara kedua orang muda itu hanyalah perhubungan persahabataan antara orang yang pernah menolong dan ditolong saja. Akan tetapi, sesungguhnya tidaklah demikian. Seperti dapat dilihat keadaan Darmini di sore hari itu ketika ia mandi, keramas dan kemudian mengenakan pakaian rapi, hubungan itu telah sedemikian mendalam sehingga setiap kali pemuda itu akan datang berkunjung, Darmini merasa gembira sekali dan siap menyambut datangnya sahabat itu dengan merias diri secantiknya. Dan pada sore hari itu, Darmini juga sudah siap menyambut kunjungan Ong Chun, karena pada kunjungan terakhir dua hari yang lalu, pemuda itu berjanji akan memberi sesuatu sebagai tanda metu dan kenang-kenangan kepadanya. Gadis ini, tanpa ada pengakuan sepatah katapun dari Ong Chun, sudah mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa di dalam persahabatan antara ia dan Ong Chun, Terdapat sesuatu yang lebih kuat daripada persahabatan biasa, daripada hutang budi belaka. Ia telah jatuh cinta kepada pemuda itu dan Ong Chun juga jatuh cinta kepadanya. Hal ini ia merasa yakin benar, dan naluri kewanitaannya tak mungkin membohonginya. Nampak demikian jelas cinta kasih Ong Chun kepadanya, melalui suaranya, lewat pandang matanya. Yang membuat hati Darmini merasa gembira adalah karena ia tahu betul bahwa ayahnya tidak akan menghalangi hubungan mereka. Tidak, ayahnya tidak berkeberatan karena ayahnya memandang tinggi Ong Chun dan bangsanya. Menurut cerita ayahnya, bangsa Cina adalah bangsa yang memiliki negara yang jauh di utara, negara yang amat besar dengan kaisar yang kekuasaannya besar sekali, tentaranya kuat dan negaranya kaya raya. Menurut cerita ayahnya, bahkan kerajaan Majapahit pertama kali berdiri dibantu pasukan dari Cina. Karena bantuan pasukan Cina lah Makara dan Wijaya yang kemudian menjadi Seng Prabu Kerta Rejasa dapat berkuasa dengan kerajaan Majapahit. Juga ayahnya tidak keberatan bahwa Ong Chun adalah seorang pemuda Cina yang beragama Islam. Menurut ayahnya, bangsa Cina yang belum beragama Islam juga beragama Buddha seperti bangsa Jawa. Dan pada waktu itu, bangsa Jawa juga sudah banyak yang memeluk agama Islam, terutama yang berada di pesisi rutara Pulau Jawa, yang dikuasai oleh raja-raja kecil. Setelah lewat senja, nampaklah dua orang pemuda berlenggang menuju ke gedung pademangan. Mereka adalah Ong Chun dan Kuei Elok. Dan tidak seperti biasanya, sekali ini Ong Chun berdandan agak rapi, walaupun tidak serapi Kuei Elok, bahkan dia membawa sebatang pedang dengan rangka yang indah berukir bunga teratai, digendong di punggungnya. Dia kelihatan gagah perkasa dan sejak tadi wajahnya cerah oleh senyum. Beberapa kali dia menahan ketawa karena digode oleh sutenya. Memang malam ini adalah malam istimewa baginya. Perang di Majapahit telah selesai dan keadaan telah tenang kembali. Laksamana The Ho akan melanjutkan pelawatannya dan kembali ke Cina, karena itu semua anggauta rombongan juga diharuskan bersiap siaga untuk berangkat. Dan Ong Chun sudah mengambil keputusan tetap bahwa dia hendak meminang Darmini untuk menjadi istrinya. Itulah janji yang diberikan kepada Darmini dua hari yang lalu. Yang akan diberikannya adalah janji dan sumpah kesanggupannya untuk menjadi pelindung Darmini selama hidupnya. Dan dia percaya bahwa Darmini dan orang tuanya menerimanya. Beberapa kali sudah Ki Demang Bragolo dan istrinya mengisaratkan kesediaan mereka menerimanya sebagai mentu. Dan sikap Darmini sendiri, kalau dia tidak salah sangka, menunjukkan bahwa gadis hitam manis itu pun takkan membiarkan dia bertepuk tangan sebelah dalam cinta kasihnya. Alangkah akan girang hati ayahnya di sana. Dia pulang membawa kejutan yang akan membahagiakan ayahnya dan adik perempuannya. Ibunya sudah tidak ada, sayang, meninggal ketika dia masih kecil. Akan tetapi dia mengenal wata ayahnya. Tentu akan gembira menyambut mentunya yang demikian hitam manis. Demikian cantik jelita, dengan pakaiannya yang aneh dan tata rambutnya yang mempesona, dengan suaranya yang merdu, dan mantu yang amat pandai menari dan bernyanyi, tarian dan nyanyian yang akan membuat ayahnya dan adik perempuannya pasti akan bengong saking kagum dan herannya. Darmini memang cantik jelita dan hitam manis, suheng, ongcun menoleh kepada sutenya dan tersenyum. Sudah beberapa kali kau katakan hal itu, suheng. Memang engkau benar, ia cantik jelita dan manis sekali, dan aku, aku amat sayang kepadanya, aku cinta padanya, suheng. Akan tetapi, apakah ia akan menerima pinanganmu, suheng? Bagaimana kalau ia menolak? Siapa tahu hatinya mencinta orang lain, laki-laki lain, dan orang tuanya? Bagaimana kalau mereka tidak setuju mempunyai mantu seorang bangsa asing? Aku pun tidak khawatir akan hal itu. Aku percaya bahwa mereka akan menyetujuinya. Kalau benar demikian, engkau beruntung sekali, suheng. Kionghi, selamat kue. Elok berhenti melangkah dan bersoja, mengangkat kedua tangan di depan dada, memberi selamat. Ongcun tertawa. Aih, mengapa tergesa-gesa amat, sute? Nanti kalau mereka sudah dengan resmi menerima pinanganku, masih belum terlambat bagimu untuk memberi selamat. Keduanya tertawa dan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berdua tiba di gedung pademangan, mereka disambut dengan gembira oleh Kiedemang Bragolo, istrinya, dan juga Darmini. Kini rumah itu sudah ramai dengan para pelayan yang sudah berani bekerja kembali setelah suasananya aman dan dua orang tamu muda itu segera diberi hidangan minuman. Akan tetapi ada sedikit kekecewaan dalam hati Darmini. Kenapa pria yang dinanti-nantinya sejak tadi itu datang bersama adik seperguruannya? Ia akan lebih senang kalau Ongcun datang sendirian saja agar terbuka banyak kesempatan bagi mereka untuk bercakap-cakap berdua saja. Akan tetapi, ketika Ongcun dengan suara yang tenang dan halus mulai bicara, Darmini mendengarkan sambil duduk di belakang ibunya. Paman Bragolo berdua bibi, sebelumnya saya mohon maaf apabila apa yang hendak saya kemukakan ini mengganggu dan menyinggung perasaan Paman berdua. Ada suatu maksud dalam hati untuk saya sampaikan kepada Paman berdua, namun saya masih meragukan, Ki Demang Bragolo yang menyuruh kedua pemuda itu menyebut Paman dan bibi kepada dia dan istrinya, dan dia sendiri menyebut nama kedua orang pemuda itu begitu saja, demikian akrab hubungan antara mereka. Hahaha, Ongcun, engkau bicara seperti baru saja kita saling berkenalan. Kalau ada sesuatu yang hendakkah sampaikan kepada kami, katakanlah dan jangan meragu. Aku sudah mendengar bahwa rombonganmu akan meninggalkan Majapahit dan kembali ke China, benarkah terdengar suara jerit halus tertahan dan kiranya Darmini yang menahan seruan kaget itu. Ketika Ongcun menoleh kepadanya, Darmini sedang memandang kepadanya dengan muka berubah agak pucat dan matu yang lebar indah itu terbelalak penuh kegelisahan. Ah, benarkah engkau hendak segera meninggalkan kami? Ongcun istri Ki Demang Bragolo juga bertanya sambil merangkul anaknya. Kalian tenanglah, kata Ki Demang Bragolo sambil tersenyum lebar. Di dunia ini, mana ada pertemuan tanpa perpisahan? Nah, ceritakanlah keinginan hati yang hendakkah sampaikan kepada kami, Ongcun. Memang benar bahwa kami harus berangkat dalam waktu beberapa hari lagi, Paman. Dan justeru karena itulah maka saya memberanikan diri untuk mengutarakan isi hati saya kepada Paman. Kalau saja keluarga saya berada di negeri ini tentu bukan saya pribadi yang menyampaikannya, akan tetapi karena ayah saya tinggal begitu jauh, terpaksa saya memberanikan diri, lancang mengulurkan tangan mengajukan pinangan atas diri Darmini. Kalau Paman dan Bibi tidak berkeberatan, kembali terdengar jerit halus tertahan disusul oleh bangkitnya Darmini yang segera lari ke belakang. Ki Demang Bragolo tertawa bergelak melihat kelakuan putrinya. Hahaha, sejak dahulu sampai sekarang sama saja. Setiap kali mendengar dirinya di pinang orang, seorang gadis tentu akan lari terbirit-birit karena merasa malu. Ong Cun, sebelum engkau mengajukan pinangan, sesungguhnya hal ini sudah menjadi bahan percakapan antara aku dengan istriku. Karena itu, sekarang tanpa berunding lagi dengan bibimu, aku dapat memberi keputusan padamu. Begini. Terus terang saja, kami berdua suka kepadamu dan kami akan merasa bersyukur kalau engkau dapat menjadi mantu kami, menjadi suami putri kami Darmini yang menjadi anak tunggal kami. Akan tetapi, kami terlalu sayang kepada anak kami itu, sehingga kalau ia sendiri tidak setuju, kami pun tidak akan mau memaksanya. Terima kasih banyak atas kemuliaan hati Paman berdua bibi yang telah mempercayai saya sedemikian besarnya, kata Ong Cun dengan hati berbahagia. Kalau Paman dan bibi mengizinkan, sekarang juga saya akan menyampaikan kepada Darmini dan saya akan menyampaikan kepada Darmini dan minta jawabannya apakah ia setuju ataukah tidak untuk menjadi istri saya. Maafkan, Paman dan bibi. Saya harus tergesa-gesa karena beberapa hari lagi saya harus ikut bersama rombongan kami, dan saya ingin dapat memboyong Darmini ke negara saya. Ahaha, tidak. Tidak tiba-tiba istriki demang beragolo berseru dan air matanya segera turun membasai kedua pipinya. Hem, engkau ini kenapakah suaminya bertanya heran? Bibi, apakah bibi? Tidak setuju kalau saya menjadi suami putri bibi Ong Cun bertanya gelisah. Ah, bukan, bukan itu. Akan tetapi aku tidak setuju kalau Darmini kau boyong ke negaramu, Ong Cun. Anak kami hanya seorang itu, bagaimana mungkin aku dapat berpisah darinya? Tentu saja aku tidak keberatannya kau boyong kalau kau tinggal di negeri ini, karena bagaimanapun jauhnya, aku masih akan dapat berjumpaananku. Akan tetapi ke negara Cina sana? Ah, aku tidak sanggup. Ong Cun terhenyak kebingungan. Hal ini sungguh sama sekali tak pernah dia bayangkan. Di negaranya saja, setiap orang ibu akan merasa gembira melihat puterinya diboyong pergi oleh suaminya, merasa bangga dan terlepas dari beban, walaupun untuk patutnya sang ibu akan menangis ketika anaknya berangkat ke rumah suaminya. Kini, tiba-tiba saja ibu Darmini menyatakan keberatan kalau dia memboyong gadis itu ke negaranya. Melihat dia termenung bingung, tiba-tiba Aki Demang Bragolo mendekat dan menepuk bahunya. Ong Cun, aku tidak menyalahkan bibimu. Anak kami memang hanya seorang. Dan pula, aku pun mengira bahwa Darmini sendiri akan keberatan untuk meninggalkan ibunya yang sudah tua. Bagaimana kalau engkau saja yang setelah menikah dengan Darmini lalu tinggal di sini, nak? Engkau tidak perlu ikut pulang ke negara China, dan kalau perlu, aku suka untuk menemui pimpinanmu dan ikut mengajukan permohonan untukmu. Sekilas terbayang di wajah Hong Cun harapan dan kegembiraan, akan tetapi dia termenung kembali. Tadi terbayang olehnya betapa akan bahagianya kalau dapat demikian, seperti yang diminta oleh calon ayah mertuanya. Akan tetapi, dia sendiri masih mempunyai seorang ayah yang sudah tua dan seorang adik perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan dia, belum pernah memberitahu ayahnya, bahwa dia akan menikah dengan seorang gadis di pulau yang berada jauh di selatan ini. Andai kata dia mau juga menerima usulan Kidemang Bragolo, setidaknya dia harus pulang dulu untuk mohon diri dari ayahnya dan adiknya. Maaf, Paman dan Bibi, bolehkan saya, eh, membicarakan urusan ini dengan Darmini Kidemang Bragolo maklum dan mengangguk. Pergilah kau ke taman, Hong Cun. Kalau ia belum menanti di sana, biarlah kami akan menyuruhnya menyusulmu di sana. Hong Cun mengangguk berterima kasih, bangkit dan melakukan sebah sebagai pengganti penghormatan dengan bersoja, lalu berkata kepada Kwe Eilok. Sute, aku pergi dulu. Baik, Su Heng. Semoga berhasil, kata adiknya itu sambil tersenyum. Kwe Eilok tetap tinggal di situ bercakap-cakap dengan Kidemang Bragolo sedangkan Nyidemang masuk ke dalam untuk melihat apakah Darmini masih berada di dalam kamarnya ataukah sudah pergi ke taman di belakang gedung mereka. Hong Cun memasuki taman itu dengan jantung bergelebar. Makin kencang gebar jantungnya ketika dia menemukan Darmini sedang duduk di atas bangku di depan empang ikan emas di mana tumbuh pula banyak bunga teratai putih dena merah itu sambil menangis perlahan. Darmini panggilnya lembut sambil menghampiri gadis itu. Darmini, kenapa engkau menangis pertanyaan ini lembut dan mengandung kasih sayang melalui suara menggetar, membuat Darmini menjadi semakin sedih dan ia pun menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangannya. Jari tangan yang lembut menyentuh pundak gadis itu, sentuhan sopan penuh kasih. Darmini, hentikanlah tangismu. Ada apakah engkau berduka? Apakah? Apakah ucapanku di depan orang tuamu tadi menyinggung perasanmu? Kalau begitu, maafkan aku, Darmini. Ongcun, benarkah engkau akan meninggalkan aku? Engkau akan pulang ke negerimu dalam beberapa hari lagi. Ongcun mengangguk kepada gadis yang kini menurunkan kedua tangan dan dengan muka basah air mata menengadah memandang kepadanya itu. Dia ingin melihat bagaimana sikap gadis ini mendengar dia akan pergi meninggalkannya. Oh, lalu aku, aku bagaimana? Ongcun merasa betapa dadanya lega dan penuh rasa bahagia. Kata-kata itu saja sudah jelas menunjukkan betapa besar rasa cinta gadis itu kepadanya. Hentikan dulu tangismu, Darmini dan aku datang ke sini untuk membicarakan urusan kita berdua denganmu. Darmini mengusap air matanya dengan sapu tangan sutera yang dikeluarkan Ongcun dari sakunya. Setelah tangisnya terhenti, ia mengembalikan sapu tangan yang basah itu kepada Ongcun, yang menerimanya dan menyimpannya kembali ke dalam saku bajunya. Bicara tentang urusan, kita berdua Darmini bertanya, masih agak bingung karena tadi ia benar-benar berduka mendengar betapa orang yang dicintanya itu akan pergi, pulang ke negerinya. Benar, Darmini. Engka sudah mendengar sendiri tadi bahwa aku, aku menghadap orang tuamu dan meminangmu untuk menjadi istriku. Nah, sebelum kita bicarakan hal lainnya, lebih dulu aku ingin mendengar jawabanmu. Maukah engkau menjadi istriku? Darmini sejenak mereka saling pandang di bawah sinar lampu taman yang tergantung di batang pohon dekat tempang, kemudian Darmini menunduk dan mengangguk. Engkau mau Ongcun mendesak. Kembali Darmini mengangguk. Katakanlah dengan jawaban, Darmini. Engkau juga cinta padaku dan suka menjadi istriku. Jawablah ya atau tidak? Komaya, terdengar suara lirih dan malu-malu. Ongcun ingin sekali merangkul gadis yang dicintanya itu, namun ia menahan dirinya. Tidak, dia amat mencinta gadis ini. Dia harus menghormatinya, dia harus menjaga harga diri Darmini dan tidak akan berlaku lebih dari sekedar saling berpegang tangan sebelum gadis itu menjadi istrinya. Dia sudah banyak mempelajari soal sopan santun, dan hukum-hukum agamanya dalam hubungan antara pria dan wanita. Jantungnya berdebar kencang ketika dia memegang tangan gadis itu. Kedua pasang tangan itu saling genggam dan jari-jari tangan mereka saling remas. Dari jari-jari tangan merekalah terasa getaran cinta kasih di antara mereka. Terima kasih, Darmini, terima kasih. Aku mencintamu semenjak kita bertemu dan aku mencintamu dengan sepenuh jiwa ragaku. Sekarang kita bicara tentang hal yang amat penting sebagai kelanjutan dari diterimanya pinanganku kepadamu. Sadarkah engkau bahwa setelah kita menikah, engkau akan ikut aku yang menjadi suamimu ke negeriku, Darmini, engkau ikut bersama aku ke negara China tanpa melepaskan kedua tangannya, bahkan kini menggenggam merat. Darmini nampak terkejut dan menatap wajah kekasihnya. Oha, ke negara China. Begitu jauhnya, dan ibu, bagaimana aku bisa meninggalkan ibuku Ongcun menarik napas panjang? Sama dengan ibunya. Memang kejam sekali dia kalau harus memaksa ibu dan anak tunggal ini saling berpisah untuk mungkin selamanya. Jadi, engkau berkeberatan kalau harus ikut bersama aku, meninggalkan ibumu dan ayahmu, Darmini. Darmini menjadi bingung ketika dihadapkan pada pilihan ini. Tapi, tapi. Ongcun, bukankah engkau yang akan tinggal di sini, bersama dengan aku untuk selamanya memang sama benar ibu dan anak ini, pikir Ongcun. Nah, inilah yang ingin ku bicarakan denganmu, Darmini. Tadi ibumu juga menyatakan keberatan kalau aku memboyongmu ke negeriku dan ia minta agar aku yang tinggal di sini. Aku setuju dengan permintaan ibu. Itu baik sekali, Ongcun. Dengar, bukan aku ingin mengatakan bahwa aku tidak suka mengalah, bukan karena aku tidak suka tinggal di rumah orang tuamu. Akan tetapi pikirlah baik-baik, betapa engkau sudah betah tinggal di sini, engkau sudah cocok dengan ayah ibuku. Dan aku? Aku belum pernah melihat negerimu. Bagaimana kalau aku tidak betah tinggal di sana? Dan bagaimana kalau, eh, orang tuamu tidak suka kepadaku? Ah, aku takut, Ongcun. Aku takut melihat gadis itu hendak menangis lagi dan ada dua butir air mata membasahi bawah matanya. Ongcun mengeluarkan saput tangannya dan dengan lembut dan mesra dia menghapus air mata itu. Jangan khawatir, Darmini. Karena itulah aku ingin mengajakmu bicara. Jadi, jelaslah bahwa ibumu dan engkau tidak ingin kalau aku memboyongmu ke negara China dan minta agar aku yang tinggal di sini. Aku tentu saja mau, Darmini. Demi Allah, aku mau dan akan senang sekali hidup sebagai suamimu di negara yang teramat indah ini. Akan tetapi ingat, aku masih mempunyai seorang ayah yang menduda, dan juga mempunyai seorang adik perempuan yang remaja puteri. Sudah menjadi kewajibanku yang mutlak untuk minta izin ayah, dan untuk memikirkan nasib adikku itu. Ah, lalu bagaimana baiknya? Ongcun Darmini bertanya, khawatir sekali. Ongcun mengelus punggung tangan kiri kekasihnya, dengan maksud untuk menghiburnya. Penangkan hatimu dan jangan khawatir, Darmini yang manis. Sudah kupikirkan masak-masak begitu tadi aku melihat kenyataan bahwa engkau tidak dapat dipisahkan dari ibumu. Memang akulah yang harus mengalah, dan aku memang suka sekali tinggal di negeri yang indah ini. Akan tetapi, aku harus pulang dulu untuk minta izin ayah, dan mungkin aku akan mengajak adikku ke sini, karena akulah yang bertanggung jawab atas nasib dirinya. Jadi engkau akan ikut pulang bersama rombonganmu. Ahaha, Ongcun, begitu jauhnya, tentu akan lama sekali engkau meninggalkan aku. Memang jauh, akan tetapi tidak akan lama sekali, Darmini. Sekarang banyak kapal dagang yang besar dan cepat berlayar dari negeriku ke selatan. Begitu tiba di sana dan mendapat perkenan ayah, aku akan segera kembali ke sini. Apa kau kira aku suka berpisah lama-lama darimu, Darmini? Aku akan segera kembali, membawa restu ayah, dan, tentu saja membawa mas kawin dan syarat lain yang sepatutnya. Akhirnya, Darmini terhibur juga dan berulang-ulang ia memesan agar kekasihnya jangan terlalu lama meninggalkan dirinya. Ongcun lalu bangkit berdiri, melepaskan tali pengikat sarung pedangnya dari punggung. Darmini, engkau terimalah pedangku ini. Ku berikan kepadamu sebagai tanda cinta, sebagai tanda pengikat pertunangan. Ketahuilah, bagi seorang pendekar di negeri kami, pedang merupakan pelindung badan dan nyawa, dan tidak akan dilepaskan sebelum nyawa meninggalkan badan. Karena itu, pedang ini merupakan pusaka yang paling berharga yang ada padaku. Ku serahkan kepadamu, berarti aku telah menyerahkan jiwa ragaku, kehidupanku kepadamu. Terimalah Darmini dan simpanlah sampai aku datang kembali kepadamu. Darmini merasap terharu sekali. Dengan kedua tangannya, ia menerima pedang itu dan mencium sarung pedang itu, dengan hidung dan bibir gemetar. Pedang ini namanya lian hawe akiam atau pedang bunga teratai, Darmini, dan kebetulan sekali kulihat ada bunga teratai di sini. Biar ku petik sekuntum untukmu, Ongcun lalu menghampiri impang ikan dan memetik sekuntum bunga teratai putih yang indah sekali. Terimalah bunga ini, Darmini. Lihat, seperti teratai putih inilah cintaku Darmini menerima bunga itu dan dua tetes air matu menjadi saki pemberian yang amat berharga itu. Terima kasih, Ongcun. Akan ku simpan pedang ini, dan juga bunga ini, ku simpan sampai engkau kembali kepadaku. Dan engkau pakailah kalungku ini, Ongcun, sebagai pengganti diriku dan agar engkau selalu ingat kepadaku setiap kali engkau melihat kalung ini, Darmini melepaskan kalungnya dan mengenakannya di leher Ongcun. Ketika melakukan hal ini, mereka seperti saling merangkul dan muka mereka saling berdekatan sekali. Namun Ongcun menahan diri dan memejamkan mata, hampir tidak kuasa menahan gejolak hatinya yang ingin sekali mendekap dan mencium muka itu. Aku selalu ingat kepadamu, Darmini, waktu terjaga maupun waktu tidur, katanya merabah kalung yang kini tergantung di lehernya. Tiba-tiba Ongcun melangkah mundur dua langkah menjauhkan diri dari kekasihnya dan cepat membalikan tubuhnya ke kanan. Darmini tidak mendengar apa-apa, akan tetapi melihat laku kekasihnya, ia pun menengok dan terkejutlah ia melihat bahwa di situ telah berdiri dua orang laki-laki yang dikenalnya sebagai empu tanding dan putra sulungnya yang bernama Panji Serono. Babo-babo. Kiranya engka seorang Cina, berani sekali menjadi maling Panji Serono berseru marah sambil melangkah maju menghampiri. Ongcun memandang pemuda itu. Seorang pemuda yang sebaya dengannya, bertubuh tegap, berwajah tampan dan perhiasaan di tubuhnya menunjukkan bahwa dia seorang priayai, bangsawan. Maaf, sobat. Aku bukan pencuri, Ongcun membantah. Panji Serono berdiri tegak dengan sepasang mete melotot marah, kunis tipis di bawah hidungnya bergerak-gerak, hidungnya kembang kempis, tangan kirinya bertolak pada gagang keris yang terselip di pinggang, tangan kanan bertolak pinggang, kemudian tangan ini bergerak menudingkan telunjuk ke arah muka Ongcun. Kau lebih hina dari pencuri biasa. Kamu seorang perusak pagar ayu. Kakang Mas Panji Serono tiba-tiba Darmini melangkah maju menghadapi pemuda itu dengan sepasang mete mengeluarkan sinar marah. Jangan engkau menunduh sebarangan saja. Dia bukan pencuri, juga bukan perusak pagar ayu, melainkan Ongcun, seorang tamu kami dan sahabatku yang baik. Nini Darmini, tiba-tiba laki-laki kedua yang usianya sekitar 60 tahun, rambutnya sudah putih sebagian dan tangannya memegang sebatang tongkat hitam yang bentuknya seperti ular, berkata kepada Darmini. Suaranya halus namun penuh wibawa. Bagaimanakah seorang perawan seperti engkau ini mengadakan pertemuan dengan seorang pemuda yang bukan keluargamu di taman ini, apalagi pemuda ini seorang Cina yang asing? Wampu, dia ini bukan orang yang asing, melainkan seorang sahabat baik yang sudah lama kami kenal. Kalau cuma kenalan saja tidak pantas mengadakan pertemuan rahasia seperti ini kakek itu menjelak. Ongcun merasa berkewajiban membela kekasihnya, maka dia pun maju dan menjura dengan sikap hormat kepada kakek itu. Kakek itu disebut tua oleh kekasihnya, berarti paman tuanya, maka dia harus bersikap hormat. Harapankah sudi memaafkan saya, paman? Sesungguhnya kami bukanlah kenalan biasa, melainkan tunangan. Tunangan bentak Panji Sarono kaget dan suaranya menunjukkan kemarahan hatinya yang merasa penasaran sekali. Benar, dia sudah meminangku kepada ayah dan ibu Darmini membela, bahkan berdiri tegak membusungkan dadanya yang sudah busung itu seperti menantang Panji Sarono yang menjadi bengong saking kaget dan herannya. Ah, jadi begitukah empu tanding, kakek itu mengangguk-angguk. Akan tetapi, biarpun sudah bertunangan, kalian belumlah menjadi suami istri, karena itu sungguh tidak patut mengadakan pertemuan berdua saja di dalam taman, apalagi pada malam hari. Benar sekali, ayah Panji Sarono berseru. Sungguh tidak pantas. Ini namanya perjinaan dan harus ditangkap laki-laki tidak tahu sopan santun ini dan dia mongcun menjadi marah mendengar tuduhan ini. Bagi dirinya sendiri, dia tidak peduli andai kata dia dituduh berjina, akan tetapi tuduhan itu dilontarkan di depan Darmini, berarti bahwa gadis kekasihnya itu pun ternodat tuduhan keji. Nanti dulu katanya, biarpun sikapnya masih hormat dan tenang, namun di dalam suaranya terkandung ketegasan. Harapankah jangan menuduh sembarangan saja. Darmini adalah seorang gadis yang baik-baik, penuh susila dan selalu menjaga kesopanan diri. Tentu saja Panji Sarono membentak. Akan tetapi kamu. Saya pun bukan orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak patut tongcun memotong. Saya keturunan orang baik-baik yang tidak suka merendahkan wanita. Saya amat mencinta Darmini dan ingin menjadikannya sebagai istri saya, sebagai calon ibu anak-anak saya. Bagaimana mungkin saya merendahkan wanita yang saya cinta dan saya hormati? Harap jangan menuduh yang bukan-bukan. Saya telah meminang secara resmi kepada orang tua Darmini, dan sekarang kami mengadakan pertemuan di sini bukan untuk melakukan hal yang tidak patut, melainkan karena saya hendak berpamit darinya. Saya hendak minta izin dari orang tua saya di sana, kemudian baru saya datang kembali untuk menjadi suami Darmini. Apakah pertemuan seperti ini dianggap melanggar susila dalam perasaan penuh penasaran itu? Ongcun dapat bicara panjang lebar walaupun kadang-kadang berhenti untuk berpikir mencari kata-kata yang tepat. Wampu dan kakang Mas Panji, jangan memandang rendah kepadaku. Darmini juga berkata dengan marah. Aku mengerti benar akan martabat wanita. Aku tahu benar bahwa wanita harus pandai menjaga kehormatannya. Sekali dirinya ternoda, hal itu merupakan noda yang takkan dapat dicuci, kecuali dengan darah yang membawa maut. Ongcun adalah tunanganku yang bertanggung jawab dan sopan. Ah, begitukah kakek itu nampak puas dengan keterangan ini, akan tetapi putra sulungnya, Panji Sarono yang memang berdarah panas, masih belum puas. Bagaimanapun juga, dia seorang Cina yang baru saja telah mendatangkan keributan di Lumajang, bahkan telah bentrok dengan pasukan Majapahit, dan telah menjatuhkan banyak korban di antara pasukan Majapahit bentaknya. Ongcun mengerutkan alisnya. Akan tetapi, pihak kami malah kehilangan 170 orang yang tidak berdosa. Kami disangka membantu mendiang Adipati Wirabumi, padahal kami hanyalah menjadi tamu saja. Terpaksa kami harus membela diri sehingga jatuh korban di antara para pengerang. Jatuh dan tewas atau terluka dalam pertempuran adalah hal biasa dan bentrokan itu hanya terjadi karena kesalahpahaman. Bukankah kini telah dibereskan dan didamaikan oleh Seng Prabu di Majapahit sendiri? Hem, jangan sombong kamu. Pendeknya, aku tidak suka padamu dan dalam kesempatan ini, aku tantang padamu untuk mengadu ilmu kesaktian. Aku tidak bermusuhan denganmu, jawab Pongcun. Tidak peduli. Aku hanya merasa tidak suka padamu dan menantangmu untuk mengadu ilmu dan aji kesaktian. Tentu saja kalau engkau berani. Kalau engkau hanya seorang pengecut dan penakut, lalu hendak berlindung di balik kain dia jengdarmini, apa boleh buat, terpaksa ku tinggalkan seperti meninggalkan seekor anjing yang merangkak ketakutan panas rasa perutongcun. Dia adalah seorang pendekar, dan tentu saja dia sudah digemleng untuk menahan perasaan marah. Akan tetapi, kini dia dihina di depan kekasihnya, dan penghinaan ini juga menyangkut kehormatan Darmini sendiri sebagai calon istrinya. Bagaimanapun juga, dia tidak mungkin dapat mengelak dan menghindar begitu saja dari tantangan. Tantangan pibu, adu ilmu silat, merupakan hal yang biasa di negerinya, maka ia pun mengangkuk dan melangkah ke bagian yang lebih lega, menjauh dari empang ikan dan dari kekasihnya. Baiklah, kalau Andika menantang adu ilmu, saya sudah siap katanya sambil berdiri tegak. Bagus. Jagalah baik-baik, lengah sedikit saja pecah dadamu bentak Panji Sarono dan dengan pekek dasyat, dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kiri ke arah pelipis kepala ongcun. Ketika pemuda ini mengelak dengan memiringkan kepala, kaki Panji Sarono sudah melakukan tendangan kilat yang amat cepat dan kuatnya ke arah dada ongcun. Muut. Plak ongcun menangkis sambil menggeser kaki ke samping lalu membalas dengan totokan jari tangannya ke arah pundak lawan. Namun dengan sedap Panji Sarono mengelak dan melindungi pundak dengan lengan yang ditekuk ke atas. Haid Panji Sarono sudah menyerang lagi dengan pukulan bertubi ke arah kepala dan lambung ongcun dengan kedua tangan yang bergerak secara beruntun. Namun ongcun dapat mengelak dengan mudahnya. Melihat betapa pukulan kedua tangannya gagal, Panji Sarono kini menghujankan serangan kombinasi pukulan dan tendangan. Diam-diam ongcun memperhatikan gerakan lawan sambil mengelak ke sana sini dan kadang-kadang menangkis. Boleh juga ilmu bela diri pemuda ini, pikirnya. Penjagaannya pun ketat dan walaupun serangan-serangannya kurang isi, namun cukup cepat dan bertubi-tubi datangnya. Dia hanya melihat suatu kelemahan, yaitu di bagian kaki lawan. Biarpun kaki lawan itu dapat bergerak cepat dan bergeser ke sana sini, melangkah mundur maju, namun kuda-kuda dari kedua kaki itu kurang kuat pada dasarnya. Dia pun tidak ingin mencelakai lawan karena di antara mereka tidak terdapat permusuhan apapun. Apalagi mengingat bahwa masih ada hubungan keluarga antara pemuda ini dan calon istrinya. Biarpun dia tidak ingin mencelakainya, setidaknya dia harus dapat mengalahkannya dan menundukannya dalam adu ilmu ini. Hiyaa tiba-tiba Ong Chun membalas dengan kedua tangannya menyambar-nyambar ke arah ubun-ubun dan pelipis kepala Panji Sarono. Tentu saja pemuda ini terkejut melihat perubahan yang mendadak itu. Tadinya lawannya hanya mengelak dan menangkis saja, akan tetapi kini mendadak melakukan serangan sedasyat itu. Seolah-olah ada enam buah tangan yang menyerang ke arah kepalanya, bertubi-tubi dan dari segala penjuru. Tentu saja dia pun cepat menggerakkan kedua lengannya melindungi kepala dengan tangkisan-tangkisan sambil berusaha mencengkeram dan menangkap lengan lawan. Pada saat itu, tiba-tiba Panji Sarono mengeluh dan merasa betapa lutut kirinya lumpuh seketika sehingga tanpa dapat dicegah lagi, dia pun jatuh berlutut dengan kaki kirinya. Ternyata sambungan lututnya telah tercium oleh ujung sepatu kanan ongcun yang tadi sengaja memancing agar semua perhatian lawan tercurah ke bagian kepala yang diserangnya dan dengan mudah dia menotok lutut lawan sehingga lawan itu roboh tanpa menderita luka parah. Uh tanpa dapat ditahannya, Panji Sarono bertekuk lutut, akan tetapi karena lutut itu kini tidak terasa sakit lagi, dia pun meloncat bangkit dengan muka merah dan macu bersinar merah. Dicabutnya keris dari pinggangnya. Keparat. Bersiaplah untuk menyambut kerisku. Keluarkan senjata mu teriaknya marah. Akan tetapi ongcun yang sudah meloncat ke belakang mendekati darmini, memberi hormat dan berkata halus. Maafkan aku, aku tidak ingin berkelahi lagi. Biarlah aku mengaku kalah. Tidak bentak Panji Sarono. Engkau tidak boleh menghentikan pertarungan kita. Belum lecet kulit, belum patah tulang. Sudahlah, anakku. Cukup sudah. Mari kita pergi, kata empu tanding sambil melirik ke arah Kuei Elok yang tiba-tiba muncul di situ. Suheng, apakah yang terjadi tanya Kuei Elok khawatir? Karena terlalu lama, aku datang mencarimu. Tidak apa-apa, Sute. Tidak apa-apa, jawab ongcun. Agaknya melihat kenyataan betapa tangguhnya ongcun, dan munculnya seorang pemuda Cina lain yang mungkin juga tangguh, maka empu tanding yang tadi melihat betapa lawan puternya itu telah mengalah dan jauh lebih pandai daripada Panji Sarono, dia menganggap lebih baik kalau menyudahi adu ilmu yang tidak menguntungkan itu. Panji Sarono tidak berani membantah perintah ayahnya dan mereka pun segera pergi dari taman itu dengan langkah lebar, akan tetapi lebih dahulu dia memandang ke arah wajah Hongcun dengan sinar metu berkilat penuh kebencian. Suheng, aku tidak suka melihat kilatan mata pemuda itu. Dia amat benci kepadamu dan ada ancaman maut di dalam sinar matanya, kata Kuei Elok kepada Suhengnya. Karena sutenya bicara dalam bahasa Cina, dan khawatir kalau-kalau Darmini yang tentu saja tidak mengerti itu menjadi tidak senang, Hongcun tersenyum dan berkata dalam bahasa Jawa. Tidak apa-apa. Dia sedang marah, akan tetapi Darmini juga melihat kilatan cahaya mata penuh ancaman itu, dan dipegangnya lengan kekasihnya, dirapatkan rubuhnya ke tubuh Hongcun. Merasa betapa tubuh kekasihnya menggigil, Hongcun cepat bertanya. Ada apakah, Darmini? Mereka sudah pergi, dan tidak ada apa-apa lagi. Kenapa engkau seperti ketakutan? Hongcun, aku khawatir sekali. Kakang Mas Panji Sarono itu sudah lama menaruh hati kepadaku. Aku selalu menolak cintanya. Sungguh mengherankan, Darmini, kata Hongcun sambil tersenyum. Bukankah ketika itu engkau belum bertemu dengan aku, dan bukankah Panji Saroso itu tampan dan gagah, agaknya bangsawan pula dan bahkan masih ada hubungan keluarga dengan mudar mini cemberut. Huh, siapa sudi menerima cinta seorang pria seperti dia? Hanya wanita bodoh saja yang akan jatuh oleh rayuannya. Dia terkenal sebagai seorang laki-laki metuk keranjang, perayu dan perusaku wanita. Entah sudah berapa banyak gadis yang jatuh bertekuk lulut karena rayuannya, dan setelah menjadi korbannya lalu ditinggalkannya begitu saja. Di kota Raja Majapahit, dia sudah terkenal sekali dan kini setelah lumajang menjadi telukan Majapahit, tentu udah akan merajalalah di sini. Huh, biarpun dia itu masih kakak misanku karena ayahnya adalah kakak kandung ibuku, akan tetapi sejak dulu aku tidak suka dan muat melihat sikapnya yang metuk keranjang. Suheng, harap engkau hati-hati terhadap orang seperti dia, kembali kue elok memperingatkan Suhengnya. Ongcun tetap tenang dan tersenyum. Kebahagiaan yang baru saja diperolehnya karena pinangannya diterima, baik oleh orang tua Darmini maupun oleh gadis itu sendiri, tidak ingin dia mengganggunya dengan segala macam kekhawatiran. Darmini, aku akan pulang dulu. Keberangkatan kami masih beberapa hari lagi dan percayalah, setiap sore aku pasti akan datang mengunjungi setelah selesai pekerjaanku sehari. Sambil memegang kedua tangan kekasihnya, Ongcun berpamitan dan melihat kemesraan di antara mereka, biarpun hanya saling berpegangan tangan. Kue elok memalingkan dan membuang muka. Mereka lalu pergi meninggalkan Darmini yang memandang bayangan kekasihnya dengan wajah cerah. Biarpun ia tahu bahwa beberapa hari lagi ia akan berpisah dari kekasihnya, namun perpisahan itu hanya sementara saja. Ia percaya penuh kepada kekasihnya. Tentu Ongcun akan segera kembali dari negerinya dan akan berada di sampingnya untuk selamanya. Ia mengambil pedang dan bunga teratai putih, menciumi kedua benda itu lalu melangkah memasuki rumah dengan sinar mata penuh kebahagiaan. Setelah Kue elok meninggalkan Ki Demang Bragolo untuk pergi mencari kakaknya ke taman, Ki Demang Bragolo duduk melamun seorang diri. Tak lama kemudian, suara orang berkulonun, memberitahukan kedatangannya, menyadarkannya dari lamunan. Ketika dia melihat bahwa yang muncul adalah Ki Impu Tanding dan putranya, Panji Sarono, berubah wajah Ki Demang Bragolo. Cepat dia bangkit berdiri menyongsong kedua tamunya itu. Ki Impu Tanding adalah kakak istrinya, akan tetapi, yang lebih daripada itu, kakek berambut kebuah itu adalah seorang penggawa Majapahit yang kini ditugaskan di Lumajang. Berarti bahwa orang ini adalah utusan yang membawa kekuasaan dari Majapahit, kekuasaan si pemenang atas yang kalah, dan dia sendiri sebagai bekas pambung kerajaan Lumajang, merasa sebagai wakil dari iang kalah. Ah, kiranya kakang Mas Empu yang datang. Selamat datang dan silahkan duduk, kakang Mas. Dan Andika juga, anak Mas Panji Sarono, silahkan duduk. Ki Impu Tanding duduk tanpa menjawab, sedangkan Panji Sarono hanya menggumamkan kata terima kasih dengan lirih. Tidak enak kerasa hati Ki Demang Bragolo. Sikap mereka yang dingin itu menjadi tanda peringatan baginya bahwa hati mereka sedang kesal. Kakang Mas Empu, kepentingan apakah yang mendorong kakang Mas malam-malam begini milangkahkan kaki memberi kehormatan kepada saya dengan kunjungan ini? Ataukah hanya bertandang? Saja tanya Ki Demang dengan hati-hati. Dengan wajah bersungut-sungut, Ki Impu Tanding menghentakan tongkat hitamnya ke atas lantai, seperti hendak memperlihatkan bahwa dia sedang tidak sabar. Adi Mas Demang, kami datang untuk bertandang, akan tetapi ketika kami melalui taman, kami melihat hal yang membuat hatiku terasa amat tidak senang dan kesal. Ki Demang Bragolo mengerutkan alisnya, sejenak belum dapat menangkap apa yang menyebabkan kekesalan hati kakak istrinya itu. Apakah yang terjadi, kakang Mas? Apakah yang telah menyebabkan hati kakang Mas menjadi kesal? Tidak lain melihat puterimu, Nini Darmini, bergaul sedemikian akrabnya dengan seorang pemuda asing. Malam-malam lagi berdua di dalam taman. Sungguh memalukan mengerti laki Demang Bragolo dan dia pun tersenyum. Harap kakang Mas melegakan hati. Pemuda itu bukan orang asing, melainkan sahabat baik, bahkan kini menjadi tunangan Darmini, calon suaminya. Apa? Sejak kapan Andika mempunyai niat bermanentukan seorang bangsa Cina? Maaf, kakang Mas. Sejak anak kami Darmini jatuh cinta kepada Ong Chun, pemuda itu yang menyelamatkannya dari ancaman orang-orang yang merampok dan menculiknya. Dan kami menyetujuinya karena pemuda itu amat baik. Tapi dia Cina. Apa salahnya itu, kakang Mas? Cina pun manusia juga bukan? Dan bukankah sejak dahulu bahkan Maharaja-Maharaja banyak yang beristrikan seorang wanita Cina? Ah, itu lain lagi, kalau pria bangsa kita menikah dengan wanita Cina. Akan tetapi puterimu, anak tunggal lagi, hendak kau nikahkan dengan seorang laki-laki Cina. Tahukah engkau laki-laki itu pengikut laksamana The Ho yang baru-baru ini terlihat dalam perang melawan pasukan Majapahit? Saya sudah tahu, kakang Mas. Akan tetapi, perang itu hanya merupakan suatu kesalahpahaman belaka, bukan? Dan bukankah sekarang urusan itu telah didamaikan? Huh! Didamaikan akan tetapi Majapahit harus membayar ruang kerugian yang amat banyak. Dia, seperti yang lain-lain, tentu orang beragama Islam pula. Maaf, kakang Mas. Saya sendiri belum pernah mendengar secara jelas apa sesungguhnya agama Islam itu, apa bedanya dengan agama kita yang Hindu-Buddha. Akan tetapi, melihat betapa kini banyak sudah para adipati dan raja muda di pesisi rutara telah masuk ke dalam agama Islam, saya kira agama itu pun sama baiknya. Bagi kami, yang menikah itu orangnya, kakang Mas, bukan agamanya, dan syarat kami sebagai ayah dan ibu hanya satu, ialah kebahagiaan putri kami. Kalau Nini Darmini sudah setuju dan ia saling mencinta dengan calon suaminya, sudah cukuplah syarat itu bagi kami untuk menerima pinangan pria itu. Adimas Demang Bragolo, apakah Handika berani bertanggung jawab akan pilihan itu? Bertanggung jawab bahwa Darmini telah Handika pilihkan jodoh seorang pemuda Cina beragama Islam? Ingat, Nini. Darmini bukanlah putri kandungmu mendengar ini, sepasang matuki Demang Bragolo menjadi terbelalak dan mukanya berubah merah. Akan tetapi, dia belum berani memperlihatkan sikap marah kepada kakak istrinya ini, yang juga menjadi kuasa dari Majapahit itu. Dia menahan sabar. Benar, kakang Mas. Memang Nini Darmini bukan putri kandung saya, akan tetapi ia telah saya anggap sebagai putri kandung sendiri, bahkan ia sendiri tidak tahu bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dan bahwa ketika ia masih bayi, ibunya menikah dengan saya. Ia menganggap saya sebagai ayah kandung sendiri. Dan saya berani bertanggung jawab, karena hendaknya kakang Mas ketahui bahwa yang menyetujui perjodohan ini bukan saya sendiri, melainkan juga ibunya, yaitu adik kakang Mas sendiri. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dan muncullah istri Ki Demang Bragolo. Melihat bahwa suaminya sedang bercakap-cakap dengan kakaknya, dan di situ hadir pula keponakannya, Nyi Demang Bragolo segera berseru. Ah, kiranya ada tamu agung. Kenapa saya tidak diberitahu bahwa kakang Mas Empu Tanding dan Panji Sarono yang datang berkunjung? Sudah lamakah, kakang Mas Empu? Sudah cukup lama, dan karena ada keperluan lain, kami malah hendak minta diri. Kami akan pulang. Permisi Empu Tanding bangkit berdiri diikuti putranya dan mereka berdua segera meninggalkan pendopo gedung kademangan itu. Eh, mengapa kakang Mas Empu kelihatan marah-marah? Apakah yang telah terjadi tanya Nyi Demang kepada suaminya? Ki Demang Bragolo menarik napas panjang dan menceritakan tentang percakapan mereka tadi mengenai pertunangan Darmini dan Ong Chun. Wanita itu mengerutkan alisnya dan menjadi marah. Huh, apa pedulinya? Aku tahu mengapa dia marah. Tentu dia kecewa karena pernah dia dahulu mengutarakan maksud hatinya untuk menjodohkan Darmini dengan Panji Sarono. Akan tetapi, siapa sudi mempunyai mantu seperti dia? Seorang laki-laki matuk keranjang yang suka mempermainkan wanita, hanya pandai menjual tampang saja, memelihara banyak tukang pukul dan terkenal sebagai pemuda yang berlagak bangsawan, memaksakan kehendaknya di antara rakyat kecil. Huh, biarpun demikian, suami istri itu merasa tidak enak hati ketika Ong Chun dan Kuei Elok berpamit. Seolah-olah merasa adanya suatu ancaman yang tidak kelihatan. Maka mereka memberi nasihat kepada Ong Chun agar berhati-hati. Perasaan tidak enak yang dirasakan oleh Ki Danyi Demang bukan merupakan bayangan kosong belaka. Memang terdapat ancaman yang datang dari pihak Panji Sarono. Ketika pulang ke rumah gedung keluarganya, Panji Sarono lalu pulang ke pondoknya sendiri, sebuah gedung mungil di belakang kompleks perumahan ayahnya, merupakan tempat tinggal untuk dia dan adik kandungnya, yaitu Panji Sarono yang baru berusia 15 tahun.